Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Mr. Akan di komedi wujud Mohon dukungannya Jangan lupa like, komen, subscribe Kalau menarik video ini bisa kalian share ke teman-teman semua Ya berbagi tertawa itu termasuk ibadah Kali ini Mr. Akan punya satu buah cerita Yang ciri khas sangat unik di masyarakat kita Dan ini tentunya akan menjadi sebuah sambil pelajaran buat kita Nah kisah ini adalah kisah tentang seorang murid Nah jadi ternyata apabila seorang guru yang memiliki ilmu Kemudian punya beberapa murid yang berbeda Itu sudah lumrah dan hal yang biasa Justru itulah ujian untuk seorang guru yang memiliki ilmu Kadang-kadang muridnya memang berbeda karakter Dan berbeda-beda pula sifat serta sikapnya Ada seorang murid yang disebut Musang Apa itu Musang? Murid Sange Apa ada? Tertus saja ada Ya namanya murid macam-macam kan karakternya Ya kan? Ada juga Mubus Apa itu Mubus? Murid kalau datang ke sekolah naik mobil bus Zaman dulu kan belum ada kendaraan Kalau sekarang anak-anak sekolah Pengen dibeliin motor Dulu beda Ada yang naik bus Ada yang naik kangkot Apalagi zaman Akang Naik sindal ceplek Kisah ini tentunya sangat amat menarik buat kita bersama-sama Kita simak bahwa pada zaman dulu ada sebuah pesan tren Ya kan? Rata-rata zaman dulu memang zaman sekolah setelah merdeka itu SR Sekolah Rakyat Nah jadi SD belum ada Ya kan? MI belum ada Disebutnya ada pertama kali itu SR dulu Sekolah Rakyat Pokoknya masuk sekolah situ Bisa baca Bisa tulis Lulus Jadi tidak ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 di SD Kemudian 7, 8, 9 di SMP Selanjutnya 10, 11, 12 di SLTA Kemudian kuliah tidak ada Dulu itu adalah sistemnya sekolah rakyat Masuk belajar Bisa tulis Bisa baca Lulus Aduh luar biasa ya Bisa baca Bisa tulis Lulus Tapi kalau sekarang tidak Karena memang jamannya sudah berubah Sudah zaman kemajuan Bahkan ada peraturan yang 6 tahun wajib sekolah Dan kemudian sekarang itu minimal pendidikan Ya paling tidak harus S1 lah Jangan kaya akan S mambo Susah juga kalau gagah sekolah memang ya Makanya sekarang pesanakan sama kalian nih Punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi Biar kalian bisa bersaing Dengan segala ilmu dan kemampuan Pemikiran kalian dari hasil pendidikan kalian Untuk dituangkan Membangun masa depan kalian Karena segala sesuatunya Perubahan itu tergantung pada diri kita Ada sebuah kalimat Kejarlah cita-citamu Walaupun cita-citamu berada di pusat barat api Panas nambilnya dong Agak apa-apa Perjuangan Ya harus diperjuangkan dong Namanya juga cita-cita ya Kita kembali ke kisah kita Dulu ada sebuah pesantren Ada beberapa murid Nah murid-murid itu berlain Sini khas karakternya ya Jadi ada satu murid yang memang Kalau bahasa pesantren mah Ada yang disebut Bebel Ada Ada yang disebut Kehet Ada Yang itu Jalur-jalur pesantren dulu Ada yang Tukang tidur Bayar Teman akan di pesantren Kalau ngadi dia nungkul begini Digelain nyolat kitab kuning Tidur dia Wah begitu kita bubar Dia masih begini aja tidur Sampai digelain sama kita-kita Itu teman akan Abu Naum Senang bener Kalau udah tidur ya Nah Kisahnya seperti ini Jadi seorang anak Murid di pesantren Dia baru datang ke pesantren Emang tadinya di kampungnya Waduh Susah bener Masih mending Ada hidayah Dia mau diberangkatkan ke pesantren Oleh orang tuanya Tapi emang Totot bener-bener Ya kalau bahasa kita Emang gelap dah Begitu kan Bener-bener awam Ini dia pas datang ke pesantren Sudah tinggal di pesantren Belajar ngaji sama Kiyai Satu saat lagi belajar ngaji Nah Itu setelah belajar ngaji Pak Kiyai Berpesan kepada murid-muridnya Nah anak-anak Pengajian hari ini Kita cukupkan dulu Yaitu belajar tentang Berhudu Ya Nah maka dari itu Sudah terdengar Suara Ajan Issa Ya kan Pesantrennya dibahas Di pesantren Sunda Kata gurunya Ngesmanjing Waktu sholat Issa Tos kadamu Ajan Naku gitu Nah Kasadayana para murid Abad Supados Hayuk Ngalawudu Nah Karena Kurang sadayana pada sholat berjamah Issa Nah semuanya Bubarlah murid-murid ini Ngambil wudu Kalau bahasa itu Ngalawudu itu kan Ngambil wudu Ya kan Nah ini murid yang dari Yang satu yang tadi Toto itu Orang-orang pada pergi Ke air Ya ke sungai Ke khali Ke danau Ke sumur Ya kan Dulu jamannya begitu Belum ada peran Di putar begini Belum ada dulu Pada ngambil wudu Nah Namun bahasa Sunda Menyiaran wudu Ngalawudu Nah ini si murid yang satu Ini blon Dia malah lari kemana Ke sawah Lari ke sawah Wah Dia lari ke sawah Nanya-nanya sama orang Malam-malam lagi Nanya sama orang Ada orang satu dua Gitu Bapa Bada ngeros Ken Ayo Nang Yang Itu Abdi Bada Nyiaran tangkal wudu Nyiaran tangkal wudu Kunang gitu Jang Bada Ngalawudu Gitu kan Jadi Kudu nyiaran tangkal Nang Aduh 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 Anu ditanya Kudu Lumpara ringung Bingung Ditanya semua Gitu kan Aduh Ini kayak Peat nih Bocak nih Ampun Nggak Dijawak Bawa orang Udah Nyari aja Bawa orang lain Nanya aja Bingung Gue jawabnya Nah Pergi lagi Nanya lagi Sampai ke ujung Ntar Nanya lagi Bapa Bada Ngaros Nang Abdi Ternyaran tangkal wudu Nang Abdi Ternyaran tangkal wudu Kudu Abdi Eh Ya Ini Apa Bungu Sia Dimana Nang Ternyaran tangkal Nanya aja Dimana Tanyakan Dia Kudu Laman Nanya Jangan 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 Akhirnya Dia berpikir Kok gak ada yang Tau ini Ya Ternyaran tangkal wudu Ternyaran tangkal wudu Dimana Ayana Balik lagi Akhirnya ke pesantren Yang di pesantren Sudah pada sholat Sudah Wudu Sudah Isya Sudah 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 Beres Gatang lagi Pesantren Dia capek Sudah Tengah Malam Nanya Ke teman Temannya Eh Tos Sarolaki Sancar Wadu Tos Tadi Isin 12 Puting Tengah Sare Aduh Simkuriman Menang Wudu Sampai jumpa lagi Mudah-mudahan Kisah ini Membuat kita sedikit Tertawa Dan bisa bahagia Ingat Ketawa itu sehat Ya kan Kis Ketawa itu sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh